Bagaimana tanggapannya atau hubungannya Celine sama pacar lo yang baru? Selamat datang kembali lagi bersama saya Bang Yan di channel Bang Yan TV Tapi sekarang udah ganti nama, jadi Yan Saragi aja Karena gak ada kebutuhan kemarin untuk di media Oke, teman-teman apa kabar? Karena hari ini saya pertama kali lagi untuk upload nih Semenjak libur, berapa lama kita libur ya? Kurang lebih sekitar 2 abad 2 abad, gak gak nyampe 1 bulanan lah Dan Bang Yan TV sekarang hadir bersama bintang tamu yang konon kabarnya Belum pernah podcast dimana-mana pak Ini pertama kali bro, Stephen William Bro, bener pertama kali bro? Pertama kali gue, pertama kali Bang Yan TV? Iya, Bang Yan ya Ini apa bro? B-Y Oh iya iya B-nya Bang Yan B-Bang-Yan B-Y Ya absurd lah bro Boleh nanti masuk? Masuk Bro, gimana kabar lo? Baik bro Aman Aman bro Stabil ya? Stabil bro Stabil Selalu stabil Sibukan ngapain sekarang? Kesibukan sekarang Apa ya bro? Mungkin kan sekarang gue kan udah Bisa dibilang stay di Bali lah Oh di Bali? Iya Gue di Bali sekarang Ya kesibukan mungkin disana gue lagi Apa ya, kesaharian nge-gym Terus ada beberapa Ada bisnis kecil-kecilan lah bro Disana ya Tentang gym Tentang gym Oke Di Bali ya Enak mana bro Bali sama Jakarta bro Enak dua-duanya bro Sama aja Plus minus lah ya Iya Soalnya kalau di Jakarta tuh Kalau buat gue Macetnya itu yang gak tahan Iya Ya emang itu Jakarta sih bro Iya Luar biasa itu Di Bali gak macet kan? Macet juga cuman gak se Parah sini Parah di Jakarta tuh Iya Ini gue harus ada hati-hati nih Karena Dia ini terkenal fansnya militan dan banyak pak Makanya kalau gue salah keserimpet ngomong dikit Selesai nih bangian TV pak Enggak lah Oh enggak gitu Oke oke Nah Gue Kucing banyak bro Banyak Tiga Ada tiga Lu kenapa lari ke kucing bro? Ini Ini masih banyak nih Oh iya iya Lupa Podcast ya Nanti Abis ini kita Main-main sama kucing Nah Banyak banget pertanyaan nih Dari temen-temen Temen-temen di Sosial media Kan gue juga sering liat Instagram lu Salah satunya nih pertanyaan Kapan syuting lagi? Nah ini pertanyaannya bagus sih Karena Kebetulan emang gue sekarang Sekarang lagi di Jakarta kan Jakarta emang Dipanggil sama manajer juga Mau ketemu sama beberapa produser lah Beberapa ini mau project lah New Film mungkin Atau Webseries Atau sinetron Sinetron lagi? Belum Iya Dari antara itu tiga Tapi belum Pasti yang mana dulu Oke Berarti dalam waktu dekat ini? Doain bro Dalam waktu dekat ini Oke Tahun ini lah ya? Tahun ini ya Terjawab kan Berarti tahun ini kurang lebih Steven akan Shooting kembali Entah Tadi apa? Bioskop Sinetron Atau webseries? Webseries Doain aja Buat lo yang nanya-nanya terus Nah lalu Gue kan awam nih ya Dan Kayak gini-ginian aja nih Bikin-bikin Podcast-podcast kayak gini Karena Gabut bro Awalnya Gabut tuh gak ada kerjaan Tau kan ya Gabut Tau bro Ngerti kan gabut Banyak kerjaan lu bro Enggak bro Enggak Enggak Jadi karena gabut gue coba-coba Ngobrol lah enak kayaknya Kalau ngobrol posting Ngobrol posting Gitu segala macem Kalau shooting itu Satu episode Per episode itu Itu makan waktu berapa lama bro? Mana dulu? Sinetron? Sinetron Itu Kalau gue sih Pengalaman gue Pernah sehari Enggak sehari full juga sih Mungkin bisa dibilang Kita start pagi Selesainya mungkin Pernah juga selesai Sampai subuh Itu mungkin bisa dapet Satu episode lebih Atau enggak dua episode Dua episode? Iya Tapi ada juga Sehari cuma satu episode Oke Atau setengah episode Tergantung ininya aja sih Shootingnya mungkin kan Banyak kendala Kalau shooting itu Kalau hujan Kita adegannya semua di luar Ya kita harus nunggu Nunggu Alam kan bro Kita enggak bisa ngapa-ngapain Iya bener-bener Kalau film Film pasti lebih lama bro Kadang kan film itu kan Enggak per episode Enggak per apa Satu jam Dua jam gitu Jadi kan Misalnya sinetron Atau film kan Dia namanya persin Persin Iya Kalau film ya Persin ya Bisa lama bro Karena kan kita mau yang Perfect gitu Maksudnya yang benar-benar Oke gitu Jadi Butuh waktu yang lebih lama Ada reading Pengambilan shotnya Jadi lebih banyak Luar biasa berarti ya Emang Perbedaan itu ya Kalau misalkan Lu syuting Lu waktu itu Paling banyak berapa episode bro Syuting Syuting sinetron Maksudnya berapa episode Panjang gitu-gitu Iya episode-nya ada berapa Paling banyak Lu pernah tuh Ada satu sinetron Itu sampai seribuan lebih Pernah Seribuan lebih Apa Anak jalanan Anak langit Anak langit Anak langit itu yang SCTV Di SCTV ya Anak langit ya Seribu Seribuan lebih Kalau enggak salah Kuat lu Berapa tahun tuh Tiga Empat Sebegitu lah bro Tiga tahunan Empat tahunan Kayaknya Lama-lama Luar biasa Nah kalau misalkan Di sinetron-sinetron Kayak gitu Misalkan di sinetron yang panjang Kayak tadi Misalkan sampai Tiga empat tahun Sempat cinlock Lu bro Ah Kebetulan Kalau yang cinlock sih Gue Di sinetron Atau apa Dulu ya Kita bahas dulu Iya dulu Dulu Enggak pernah bro Enggak pernah Enggak pernah Karena kebanyakan Gue syuting Udah punya pasangan bro Oh gitu Iya gitu Jadi enggak mungkin cinlock lah bro Iya Karena kan banyak banget Sekarang kasus-kasus Iya Iya kayaknya Banyak pak Akhir-akhir Cuman gak usah Dispill lah pak Iya iya Nanti next podcast Iya iya Bener bener Kalau misalkan Apa namanya Di Berarti kalau misalkan Sampai tiga tahun gitu Selah-selah Di selah-selah Syuting kayak gitu Lu gak ada Mungkin tipis banget Waktu untuk liburan Kayak gitu Iya Karena kan kita Kalau Shooting Ya kerjaan kayak gitu Kan kita Bisa dibilang makan waktu Banyak banget bro Dan kita kejar tayang Juga bisa dibilang kayak gitu Jadi kalau liburan Ya kita Tergantung ada stok Apa enggak Biasanya gitu Kalau ada stok Kayak kita bisa liburan Atau mungkin Atau mungkin kalau lagi Apa tuh ya Belan puasa Kayak gitu Liburnya juga agak panjang Kayak gitu Sempat mager gak Itu Pales gue nih Ah Magar pasti lah bro Pasti ada Pasti semua juga Pasti ngerasain gitu lah Iya Cuman ya Mau gimana kita Kerjaan kita kan itu Ya kita Misalnya kalau lagi mager Kita cari cara untuk Tetap fokus gitu Tetap Ah Jangan lah Ngapain Cari Kalau gue kan hobi main game Oh masuk Jadi gue mau di Di lokasi berapa lama Gue udah amat gitu loh Karena emang kerjaan gue ini Nge-game gitu Gue pengen pake topi dong Topi ya topi Kok ini grogi gue Oke Gue juga ada topi gak Enggak 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 Oh iya weak tuh Enggak bro Ngapain tuh Kemarin gue Gue tiktok dong Nge-game Nge-game Suka nge-game berarti loh ya Memang Apa Kalau di lokasi syuting gitu Tiga tahun Di lokasi kan Ya paling Kita mainnya game mobile lah Handphone kan Mobile legend kayak gitu Ya itu mobile legend Lebih sering PUBG Gitu-gitu sih Karena kan Sebenernya sih gue basic Main komputer bro Komputer Dota Dota Gue lebih Ini sih Lebih suka main CS CS Go Apa segala macam Itu buat Emang Pasukan jihad ini Jakarta Gadget 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 Gigs Ini ada sponsor bro Dari temen kita juga bro Berarti gue dapet handphone gratis Dapet Harusnya nanti minta bro Oh udah dikasih Gue Harus itu bro Kalau misalkan game tadi udah Pasukan-pasukan jihad Jadi kalau Tapi mobile legend main sekarang Main Apa tier lo Mytick Mytick 30an lah bro Gue lupa gue itu Pas surat ini Termabar Termabar kita Oke Karena gue juga mythic pak Mythic? Iya Ini gue Gue rada gak enak nih Gue pengen Sebenernya gue pengen Manggil lu Steve Pen Atau apa bro Atau gimana Boy aja kali ya Ya terserah lu Gue gak apa-apa Boy ya Boy Jadi gue Rada susah mas Boy Gue Gue Ngomong kalau panggil Steve Kayak gantung Pen juga gak enak Gue mau manggil lu bro Atau bangian Nah Boy aja Jadi boy aja ya Gue manggil lu boy ya Iya Gak apa-apa bro Terserah bro Nah lu bro Gue boy aja Iya bener-bener Mas boy lah Biar enak Kemarin Sempet lu Yang tadi dibahas di awalnya Boy Mas boy Jadi di awal itu Kan sempet tuh Rada Ngilang lama nih Berapa tahun ya 10 tahun bro Masa Gak nyampe lah boy Dua Dua tahun lah kayaknya Dua tahunan ya Tiga tahunan ya Tiga dua tahunan ya Mungkin Mungkin Sekitar segitu Nah lu pas Pas pandemi lu gimana itu bro Kabar lu Pandemi gue itu masih sempet syuting sih bro Masih sempet syuting Iya gue syuting itu di Di SCTV 1 RCTI 1 Terus abis itu Selesai itu Gue langsung stay di Bali Jadi gue di Bali aja tuh Masa sisa-sisa pandemi Oke Tapi gak pernah syuting di Bali gitu ya Pengennya gitu bro Pengennya gitu Cuman ya Mungkin kan emang susah kan Kalau syuting Karena banyak lokasi mungkin Iya Di Jakarta Iya mungkin di Jakarta Lebih simpel lah kan Kru-kru Stradara semuanya Pemain-main yang lain kan Tinggal di Jakarta bro Iya gitu Oke Nah Waktu pas di pandemi itu Lu tadi kan bilang syuting Banyak perubahan ya Perbedaan gitu Pasti bro Banyak banget Beda banget Karena kan kalau kita pandemi kan Banyak peraturannya Masker Jaga jarak apa segala macem Terus syuting pakai masker itu gimana? Ya tapi kalau on camera ya Gak mungkin pakai masker bro Gitu loh Jadi ya kita tetap Apa ya Tetap apa ya Kayak misalnya Bersihin tangan Mungkin pakai hand sanitizer Apa segala macem gitu Protokol kesehatan lah Protokol kesehatan gitu Kita harus jalanin banget Dan Pas pandemi juga Itu kayaknya syuting juga Kadang Bisa sampai malam Kadang enggak Gitu loh Kadang kan ada beberapa juga Yang ngecek di lokasi Masih rame nih Karena kan Waktu pandemi itu kan Kita gak bisa Ngumpul rame-rame gitu kan bro Gak bisa Iya Dibatasi kan Iya gitu Tapi Sempat ini ya Pasti ada Ya penurunan Katakanlah apa ya Misalkan jobnya Sebelum pandemi banyak Iya Pasti ada dong Karena kan Karena semua terdampak kan Semua Bukan cuma yang pemain sinetron Atau apa Film Semua kan pasti Yang penyanyi juga Apa segala macem Gak bisa off air Apa segala macem Iya Dampak semua bro Tapi bagusnya Alhamdulillah sekarang udah Udah selesai lah ya Udah Aman lagi kan Udah aman Ntar lagi aja syuting lagi Kok gimana Amin bro Amin Amin Iya lah Mas boy ini lah Kita nunggu-nungguin nih Gue aja nungguin loh Lu pas syuting waktu itu Di Aku Jatuh Cinta Kalau gak salah Iya 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 Itu yang terakhir tuh Itu gue nontonin boy Iya Sumpah Sampai 50 episode kalau gak salah Iya segitu Bener kan Segitu segitu iya Gue nonton Sampai lu jatuh-jatuh di hutan Gue jadi ini Office boy disitu Lu jadi office boy Iya Tapi sebenernya lu anak orang kaya Iya Iya kan Ceritanya itu kan Dites sama nyokap kan Itu gue nontonin pak Temenin Itu bahan gue Bahan wajib gue Kalau gue makan itu Nah lu Makan siang Iya 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 Kenapa Nah lu mau ngomong apa nih Enggak Senyum-senyum jahat Enggak 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 aman Pokoknya Jangan nyerempet Nyerempet Iya itu Wah gawat itu Iya bro Gadget geeks nih Oke juga nih Gue rada tau otak lu Selalu Nah Waktu itu Kapan nih terakhir ya Sebelum lu Gue nontonin Di film Eh film sorry Di sinetron Anak aku jatuh cinta Sebelum itu Apa Sebelum sinetron itu bro SCTV Badai pasti berlalu Mau gak salah Badai pasti berlalu Iya Lu udah Belum itu bro Belum ya Itu udah lagi proses Nah Proses sambil ngejim Apa segala macem Cuman pas syuting stop lah Itu Karena gak ada waktu Pertanyaan gue Berapa lama lu bro Lu sekarang jadi kayak Tau gak kayak apa Lu kayak kapten Amerika bro Enggak lah bro Sumpah Enggak jauh bro Beneran Lu kalo misalkan di cosplayin Dan dipake baju Kapten Amerika Mirip pak Kapten Kapten apa Kapten Kapten Jakarta maybe Iya 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 kan Iya 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 Mirip pak Enggak lah bro Jauh Badan lu bagus juga bro Kagum Mulai nih Ntar lu kena loh pak Body shaming pak Badan gue nih Bagus bro Iya 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 Berapa lama ya Berapa lama lu Gue tuh waktu Badai pasti berlalu itu Belum terlalu fokus Dan waktunya tuh gak banyak Terus pas syuting Gue berhenti total Karena kan kita syuting promo Kela eh ke komodo apa tuh namanya ya Pulau komodo lah Aduh gue lupa itu nama lokasinya Pulau komodo Iya bukan itu Apa gitu namanya Labuan Bajo Labuan Bajo Labuan Bajo Pulau komodo Labuan Bajo itu Kita bisa keliling Iya Pulau komodo deket Iya Jadi kita syuting Pindah-pindah pulau Pulau komodo Ada pink beach Namanya kayak gitu Bagus bagus Sorry gue sambil ngerokok Aman bro Aman ya Nah terus Abis itu Apa ini Oh Oke Terus abis itu Gue stop lama tuh bro Stop lama gue langsung ke Bali Nah itu yang gue fokus banget di Bali Itu hampir Satu tahunan lah Kalau gak salah Gue lupa Cuman Gue emang Disitu tuh gue ngejinnya Kebetulan dibantu sama temen juga kan Namanya Didit Iya Dia Ya salah satu gue Inilah gym sama dia juga Bikin-bikin Business kecil-kecilan Bro Didit itu ya Iya Nah Kebetulan dia juga kan sempat atlet lah Kayak gitu lah Jadi Selama gue ngejim di Jakarta Atau apa Beda Pas gue ngejim sama dia Beda Lebih terarah gitu ya Beda bro Iya terarah Terukur Disiplinnya apa segala macem tuh Beda lah Levelnya gitu kayak Gue ngerasanya Awalan gue ngejim sama dia Seminggu Gak kuat bro Badan gue sakit semua Apa segala macemnya Tapi gue Mau gitu Mau Beda gitu Beda look gitu Maksudnya kayak Gak mau kurus lagi bro Disini kan gue dulu kurus banget bro Kurus banget Main game sampe pagi Apa segala macem Jadi gue kurang-kurangin tuh Gak sehat lah dulu ya Iya kehidupan gue dulu Parah lah Bergadang main game Akhirnya satu-satu Berkurang bro Gue bisa disiplin Tidur gue Apa segala macem Bangun pagi Apa segala macem Dan gue ngejim Seminggu 6 kali Satu minggu Seminggu 6 kali Satu minggu tuh 7 hari bro Iya Jadi gue hari minggu rest Gak ngejim 6 hari Iya 6 hari itu gue push banget Gak sakit-sakit badan lo Sakit bro Parah kan Sakit Cuman ya Lama-kelamaan kan Gitu udah terbiasa Jadinya gue mikirnya Itu udah kayak lifestyle gue Malah nagih gak sih kayak gitu Kalau lo gak ngejim Malah aneh gitu badan lo Pasti Kayak ada kurang gitu Kegiatan hidup gue tuh Kurang kalau gak ngejim Karena itu udah di lifestyle gue Jadi kebutuhan lo ya Kebutuhan gue Jadi kayak Harus gitu loh Meskipun gue capek-capek gimana Gue tidur bentar Atau gue makan Biar ada tenaga Biar ada carbsnya banyak Atau segala macem Terus gue ajar pre-workout kan Oke Waktu itu bikin Ya Bikin melek lah Kafein kan Semuanya kafein Itu kebawah sampe sekarang Kebiasaan itu ya Kebawah bro Ini kan lo ke Jakarta nih Tiga hari empat hari Tetap ngejim gue Ini kan gue abis ngejim bro Kesini Makanya lo nungguin gue lama Lama banget bro Lo yang buka ya Iya gak apa-apa bro Karena gue rasanya Aduh Ngejim tuh Ada yang kurang Ada yang kurang ya Sayang gitu Kalau skip Karena gue udah pernah skip Lama gitu Sebulan apa segala macem Karena kemarin tuh Dua bulan yang lalu Sebulan full gue Stop karena Jatuh dari motor kan Oke Wah bro Itu badan gue turun banget Turun dan gue ngejim Kayak ulang dari nol Mulainya lagi susah Sakit lagi badannya Power gue ilang Kayak gitu lah bro Jadi gue harus step lagi Naik lagi Oh power itu bisa dimaintain ya Ijim Istilahnya bro Kalau lo udah gak ngejim lagi Ya misalnya gak dilatih lagi Badannya ya Pastikan Masa otot lo turun Terus Misalnya power lo Waktu dulu lagi Giat-giat ngejim Bisa angkat berapa Beban Lo ngejim lagi Sebulan kemudian Ya turun Masih bro Turun Lo paling berat berapa Bro Yang bisa lo angkat Gak berat-berat sih gue bro Gue paling Kalau ada si bro Didit Berani lah gue Misalnya dumbbell press buat chest 42 Kiri kanan oke lah Tapi kalau disupport Jadi kayak istilahnya dibantu Oh dibantuin Iya gue gak berani bro Karena gue takut cedera bro Karena cedera gak bisa ngejim lagi Kalau sendiri ya paling 35 lah Kayak gitu bro 35 Gak berat bro Kalau buat orang ngejim Kalau buat orang ngejim itu Biasa bro Kalau gue mah yang biasa-biasa aja Tapi kiri kanan 35 35 70 bro Iya Kalau misalkan tadi berapa Yang paling besar Kalau misalkan ada bro Didit Kalau ada bro Didit Gue berani bro 40 42 Gue masih berani lah Karena dia kan disupport sama Kuat juga kan Kuat banget bro Dia gila ngejimnya Berarti 84 kilo itu Kalau ada bro Didit Kalau ada bro Didit Wancur itu bisa gendong gue bro Berat badan gue itu bro 50 kilo Wancur Lebih bro Badan gue gambot Gini Wah giedan Berarti Luar biasa itu powernya juga ya Kalau misalkan udah sampe 35 kilo sendiri kan Ya awalnya Wah awalnya gue kecil banget bro Gue start awalnya sama bro Didit 10 kilo kali bro Kiri kanan 10 kilo Gak kuat Itu pun gak kuat Ya karena awalnya dan Formnya kan dibenerin kan Cara benernya gimana Posturnya apa segala macem Bukan asal bisa dibilang Bukan cuman gini-gini aja bro Ada ritmenya lah Berarti memang ada teknik yang gak cuman Kalau gue kan Nih coba deh ambil kok Itu kok Gue Gue gak gym bro Di rumah bro Nih Bro itu 1 kilo 2 kilo 2 kilo 500 gram Gue pake ginian bro Tiap pagi bro Iya Iya Kayak gini Berarti Gimana Gini Iya bro harus Apa ya Atau gimana dia Gini Kadang-kadang Kadang-kadang orang Kalau mau naikin masa otot Pasti kan naik juga bebannya bro Kalau gini Gak ada artinya kali ya Lo segini ya Udah Iya Gimana ya 2 kilo Iya Gak Gak Tetep aja Masa ototnya gak naik Yang ada cuman capek Pak ini Ini dumbbell pak Kali 100 mah Zeus pak Maksudnya kali 100 200 Zeus apa bro Gak ada Lo jangan tau bro Lo jangan tau Lo jangan Udah Lo stay halal bro Kayak gue pernah denger gitu Udah bro Lo jangan tau bro Jangan pernah ngulik bro Jangan ya Jangan Dota Dota Jus Dota Oh iya Ultinya bagus tuh bro Satu map bro Bagus banget itu Oh Zeus Jus itu Makanya kalau Jetor aja Kali 100 Kali 100 Kali 100 Ulti baru Itu ulti baru ya Kali 100 Apalagi kalau udah beli agani Kali 100 Dapatnya berapa bro Damagenya Kali 100 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 Kampret Udah bro Kita skip bro Nah Semisal Gue nih Pengen mulai gym nih pak Pak boy Gue baru mau mulai gym nih Gue kucuk-kucuk dateng Tipsnya apa Buat gue Pemula nih gue Bener-bener buntak banget nih Tentang gym Ya kalau Gue juga Gimana ya bro Gue dari Belajar dari Si Didit ya Bro Did Yang paling pertama ya Ya harus Disiplin sih bro Oke Karena kan kadang Orang cuma dateng Sehari doang Semangat ngerti gak sih Pengen nih gue Karena mungkin Lihat video atau apa Karena ini badannya gue pengen Karena semuanya kan Gak mungkin instant kan ya bro Betul Jadi ya istilahnya Orang pasti Kayak gue sama Bro Did Waktu itu Gue seminggu nih nge gym Bro Didit tuh Sebenernya kayak agak-agak males Ngelatih gue Karena dia pengen Lihat dulu nih Sebulan lu Bener-bener Akan lanjut Apa gak Dites gitu Disiplin gak Tapi ternyata gue Lanjut Karena kebanyakan mungkin Orang yang dilatih sama dia Cuma seminggu Ah capek ah Gak tahan Udah ah Gue menginya kan sendiri aja Atau apa Atau gak pernah nge gym lagi Atau apa gitu Oke Kuncinya disiplin Disiplin sih bro Dan emang fokus gitu loh Ya sisihin lah bro Misalnya sehari Sejam dua jam Buat gym Iya Kan gak banyak juga Gue terakhir kali nge gym Gue pernah nge gym Terakhir kali itu Ya pas bareng sama lu Di Bali Di Bali Udah itu doang Sampai sekarang udah gak liat Gue dijarak berapa lama tuh 6 bulanan kan Coba lu bayangin kalo lu rutin terus Terus tuh bro Ada hasil tuh Wah Gue bisa kayak lu juga gini Gue Isek ini gue pede gue nih Apalagi kalo misalkan kayak gini ya Misalkan gue mau renang Kan harus Buka baju Buka baju Wah ini bro Malu bro Ngapain malu bro Lu gak malu mungkin Gue kan satu buletan doang disini Iya gue kan kalo nge gym kan Intinya kan buat kesehatan juga sih bro Iya sih Tujuannya sehat ya memang Iya bener-bener Terus satu lagi nih Ini gue gak tau ya isu Atau misalkan oknum-oknum tempat gym nih ya Yang bikin takut nih Jujur gue juga rada takut sih Cuman gue pengen-pengen tau klarifikasi Gimana sih cara tempat milih Milih tempat gym Yang bener-bener bagus Yang terhindar nih Ini isu ya Oknum ya Yang terhindar dari Kan banyak banget tuh isu-isu tuh Kaum-kaum yang Cowok suka cowok Gue jadi takut pak Gara-gara itu Sumpah Nah kalo isu-isu Kalo isu-isu kayak gitu sih Gue gak pernah mikirin sih ya bro Ini disclaimer ya Kita gak ada masalah sama Leluh orang kaum-kaum LGBT Dan segala macam Gak ada masalah Gue juga sebenernya sih Aman-aman aja sih bro Mau kayak begitu juga ya Gimana ya bro Karena gue nge gym Ya otak gue Fokus nge gym Bukan untuk fokus Ngerti gak sih kayak Eh ini apa sih nih tempat gymnya Apa sih nih Enggak gue Oke Gitu loh Jadi ya fokus Gymannya fokus Diri sendiri di gym kayak Yaudah gue datang ke gym ya Buat nge gym Tapi gak pernah dengannya aneh-aneh Malu gitu Enggak sih bro So far So far ya semuanya Ya fokus nge gym semua gitu loh Fokus mungkin dia sama temennya Misalnya sama gue kan Kadang gue kalo nge gym Ada sama saudara gue kan Lively Yaudah kita fokus aja berdua Kalo kita mau main beban Berat ya Saling bantu Kayak gitu aja sih bro Kalo nge gym sih Di tempat gym lu Aman berarti ya Aman sih bro Dimana sih bro lu bro Gym bro Ya di Bali bro Ada fitness plus namanya bro Fitness plus Di Jakarta ada gak Jakarta belum Belum Aduh bro didit Buat dong disini Mau mau Pelan-pelan Pelan-pelan Buka disini rame Jangan lupa masuk ke Bang Yan TV Oh iya iya Gue ajak ya Masuk Iya Begitu biar dia Karena bro Kalo emang lu mau nanya soal gym Atau apa Bro didit orangnya bro Bro didit ya Emang paham Oke Nge gym udah Shooting udah Tadi kan semuanya Udah dibahas Nah gue pengen tau nih Yang akhir-akhir ini nih Gue lagi Lagi di kamar Gue scroll-scroll TikTok nih bro Gue ngeliat lu muncul Nge live lu Live TikTok Live TikTok Lagi sering loh live TikTok Sekarang-sekarang ini Live TikTok Ada temen gue sih Yang ngasih tau Siapa bro yang ngeracunin bro Satu Hamasaki Hamasaki Kenal gue itu Kenal ya Kenal Satunya lagi Saragi Wah itu kampret Si Saragi Tapi ya berkat Ya Dua temen gue itu Ya gue jadi tau gitu loh Seru juga gitu Nge live di TikTok Terus Ya bisa menghibur orang juga Ngerti gak Kayak ternyata Banyak juga yang Maksudnya kayak Nonton Atau apa Terus banyak tau juga Di TikTok tuh Bisa ngapain aja sih Live Kayaknya bisa Inilah challenge Apa segala macem Seru kan ya Seru bro Jadi kita bisa Apa ya Ngasih Energy positif Ngerti gak Kayak lucu-lucuan Asik buat gue Iya Betul-betul Karena Dia itu juga ada Kayak apa ya Kayak take and give-nya gitu loh Dan kadang kalau live juga kan Misalnya kan gue tau Gue udah lama banget Gak terjun di Misalnya film Atau apa segala macem Atau sinetron Ya seenggaknya gue bisa Komunikasi sama mungkin Fans Atau apa Jadi kan kita bisa ngobrol gitu loh Bisa lebih deket lagi sama fans Lewat TikTok gitu loh Iya Berarti udah lama Udah baru-baru ini ya Gue live Udah seminggu kayaknya bro Seminggu Lumayan lah Lumayan lah ya Selama Jakarta ini gak live lagi Nanti di Bali Nanti di Bali Di Bali gue live lagi Di Jakarta ini berarti lu Apa ngapain bro Tujuan awalnya Iya di Jakarta gue Yang paling inti pertamanya ya Gue kangen anak gue lah bro Pasti Gue kesini buat nemuin anak gue Kangen banget bro Pasti lah Akhirnya gue di Jakarta Ya gue fokus sama anak gue Fokus banget Kemarin jalan seharian full Main trampolin Apa segala macem Oh iya Anak gue seneng Happy gitu loh Karena Spend time sama gue kan Nah kebetulan pas di Jakarta Ya Ada beberapa Tawaran juga kan project ya Sekalian juga ketemu Oh kerjaan Partner lah ya Gimana kabarnya itu Siapa? Koa ya? Koa Cio Koa Cio Sehat bro Koa Cio Elia Jemaema Elia Jemaema Sehat semuanya bro Sehat semua Happy berarti mereka Happy bro Happy Happy banget Kangen banget Kangen banget pas ini pak Kangen bro Karena Nih Nyambung nih Lu yang udah buka kan ya Banyak banget tuh pak Kalau misalkan gue lagi ngeliatin live lu kan itu Banyak banget orang-orang tuh yang nanyain tentang anak Banyak banget Iya banyak Banyak banget Gak kangen anak Gak kangen anak Kayak gitu Nih jawabannya Kangen pak Ini ditemuin Iya begitulah bro Katanya Juga ada yang bilang Lu di video call susah sama anak lu emang? Enggak juga sih bro Enggak kan? Iya lah bro Ya kadang kan Melakuin hal-hal kayak gitu Ya itu kan Private gue sama anak-anak juga lah bro Kalau gue mau posting ya gue posting Kalau enggak ya enggak Enggak gitu loh Iya ya Yang perlu Ya dikasih tau kemana-mana gitu lah bro Cuman percayalah Pasti seorang ayah itu Pasti kangen lah sama darah dagingnya Pasti Pastilah Gak mungkin Gak mungkin anak gue Gitu loh Iya 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 Sekarang berapa? Umur-umur berapa Koa Cio? Cio 7 tahun 7 tahun Koa 5 Koa 5 tahun Udah sekolah semuanya? Udah Nah kemarin gue itu ngeliat story lu Lumayan disitu Wah happy banget Gue aja ngeliat happy pak Iya iya Gue jujur aja bro Apa ya Pertama kali Eh pertama kali apa Pas ketemu sama anak gue Gue ngasih surprise kan Maksudnya Oh lu gak ngabarin? Gue ngabarin Cuman gue gak ngasih tau gitu Kalo gue udah sampe apa enggak Oke Gitu loh Pas gue nyampe di rumah Gue langsung sampein anak gue Satunya si Koa lagi mandi Pas gue nyampe dia ngeliat gue Dia langsung happy banget bro Happy teriak nama gue apa segala macem Daddy? Iya Dia kaget Shock lah Maksudnya Udah nyampe gitu loh Karena mereka masih prepare kan Mau ke trampolin Dan gue Itu hal yang bikin gue gembira banget bro Pasti bro Bahagia banget Itu nomor satu buat gue Kayak terpenting buat gue lah bro Iya luar biasa itu Aduh Apalagi pas waktu Gue ngeliat story lu yang lagi Bukan story ya Atau apa ya Iya ya gue posting tuh Oh di posting kan ya? Iya Iya disana Trampolin bounce Karena gue tau anak gue Sukakan activity kayak gitu Terus anak gue kan aktif banget bro Dua-duanya Oke Nah dan kebetulan ya Gue juga suka main begitu bro Dan gue emang kebetulan di trampolin itu kan Full main sama mereka Cio mau latihan fighting lah Apalah Jadi di trampolin itu kayak Istilahnya gue ngajarin dia Nendang apa Terus manjat-manjat Basket apa Semua lengkap disitu bro Iya iya Serup serup Iya karena gue ngeliat dari story aja tuh Gue happy aja Karena kebetulan juga Waktu lu main trampolin Gue ada disitu bro Ada bro Gue juga liat bro Iya Cuman gue gak Eh ada saragi Gue disitu sama Saki Nah itu Sama bos Sama bos handphone itu gue Iya gadget gig Gadget gig ini Gue disana gue ngeliat Kayak ada si bule ini Kebetulan banget ya bro Kebetulan banget Main juga bro Enggak sih bro Pokoknya gue happy lah bro Ngeliat lu Apa namanya Ya itu sebagian besar juga menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen Iya sih Iya kan Tentang anak segala macem Gue ngeliatnya happy Sungguh happy gue Iya 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 Hamasaki pun juga waktu itu ngomong happy gue yan Iya Hamasaki nangis Iya Wah sesegukan gue yang nangin Di pojokan Gak berbentara Gak berbentara Gitu Iya 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 Akan selalu ada lah bro Buat mereka bro Apapun itu gue selalu ada buat mereka Karena kan ya mereka Anak-anak yang gue sayang banget Apapun itu gue selalu ada Buat dia Meskipun gue gak Ya meskipun orang-orang Bisa dibilang gak tau bro ya Tapi gue selalu ada buat mereka Karena Yang kayak tadi lu bilang Ini kan hal yang private ya Mungkin ada Temen-temen luar sana yang Suka memposting Kedekatan dengan anak Ada yang quality time Kayak lu misalkan Itu hak lu sih bro Tapi ya gue seneng lah Kalau misalkan denger kabarnya Sehat semua segala macem Dan harapan lu juga bagus banget Buat mereka berdua kan Berempat ya Nah Waktu Berarti Gue pengen masuk ke Hal yang lebih Dalam lagi Mungkin sensitif nih bro Gue harap sih jawabannya juga Tulus dan hati-hati Iya ya Oke Selalu tulus kok bro Mau jawab apa lagi bro Ini pemberitaan Dulu ya Dulu Gue penasaran itu soal Perceraian bro Makanya gue liat lu Lu tuh sayang banget sama anak lu Iya kan Gue tau itu bro Ya kan lu sayang sama anak lu Cuman Pasti ada something Yang membuat Lu harus memilih jalan sendiri Perpisah itu kan Perpisah itu kan Dan ada rumor Dulu Katanya Lu yang memulai perpisahan ini Dengan cara selingkuh Gimana tanggapan lu bro Nah Oke Sebenernya sih jawaban Eh pertanyaan ini ya bro ya Udah pengen banget gue jawab Dua tahun yang lalu bro Bisa dibilang dua tahun yang lalu lah Cuman Gue masih mikirin anak-anak gue bro Gitu loh Karena kan Apapun yang keluar di mulut gue kan Pasti Dampaknya ke anak-anak bro Gue mikirnya anak-anak gitu loh Bukan mikir diri sendiri gue bro Kalau gue pengen ngelakuin itu Ya bisa-bisa aja Cuman ya Anak gue nomor satu bro Yang paling penting di hidup gue gitu loh Banyakan orang bilang Ya Perpisahan karena gue selingkuh Atau apa segala macem Itu sih Enggak lah bro Enggak sama sekali bro Karena Apa ya bro ya Mungkin Karena gue selama ini kan Diam-diam aja ya bro ya Iya Enggak pernah ngomong gitu loh Betul Jadi mungkin Jadi kemana-mana omongannya bro Iya bolanya tuh Bola liar ini panas didiemin Kemana-mana Kemana-mana Ini menurut gue ya Udah cukup sabar lah bro Gue dua tahun Kayaknya gue harus Buka statement sedikit kali ya bro Ya biar Enggak di Omongin terus Masalah kayak begini bro Karena ini masalah private bro Seharusnya Iya Seharusnya bro Masalah pribadi gitu loh Betul Masalah pribadi kayak begini kan Cukup Gue aja yang tahu Gue aja yang tahu sama itu bro Keluarga lah Keluarga Enggak perlu lah orang-orang lain Sampai di media Social media Segala macem gitu loh Karena apapun yang diomongin Media Atau apapun itu semua ya Mungkin ya orang-orang yang bisa Berpikir lebih dewasa Atau apa Ya jangan gampang percaya lah Karena mungkin gue diem aja gitu loh Iya bro Karena orang mungkin yang lebih wise Lebih dewasa Mereka tahu lah kenapa gue diem juga gitu loh bro Ya karena gue diem buat anak-anak Sebenarnya bro Tapi karena begini ya gue harus ngomong gitu loh Oke Berarti bukan karena perselingkuhan ya Enggak lah bro Kenapa Cerai kan udah bro Iya betul Udah lama bro gitu loh Terus Gue Karena udah lama Tapi ya gue mencoba gitu loh Mencoba untuk membuka Hati buat cewek lain gitu loh Oke Berarti setelah Perceraian itu Iya Kayak gitu lah bro Masa gue Ngelanggar itu gitu loh Gak mungkin lah Iya lu kan nikah kan janjinya juga bukan sama Janji sama Tuhan juga kan Iya 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 yang Ya semua mungkin orang tua yang ngajarinnya begitu juga sih bro ya Betul Maksudnya kan pernikahan itu Buat gue bukan permainan Betul Sepakat Kita bersumpah sama yang di atas Bukan Bukan misalnya kan Kalau guru kan ada peraturan ya bro Kita ikutin kan bro Iya Ya ini kita udah bersumpah sama yang di atas loh bro Lalu sampai Ngelanggar itu ya Sampai akhirat juga gak akan ini bro gitu loh Maksudnya sampai Iya Ya gak akan tenang juga bro gitu loh Jadi ya selama gua Mungkin selama gua nikah ya Gua tau lah batasan gua kayak gimana Dan selama gua nikah kan Sama punya anak Udah sampai punya anak Mindset pasti berubah bro Iya 100% berubah Rasakan gua Karena lu udah gak sendiri lagi gitu loh Betul Lu udah punya istri Anak gitu loh Pikiran gua simple banget bro Selama anak-anak gua happy Istri gua happy ya Gua kasih apa aja bro Selama mereka happy apa segala macem gitu loh Karena itu tanggung jawab gua bro Sebagai kepala rumah tangga suami gitu loh Nah bro Kalau misalkan itu bukan karena perselingkuhan ya Kenapa lu gak klarifikasi dari awal Kalau soal itu sih Gua sih gak apa-apa ya bro ya Gak klarifikasi gitu loh Gak apa-apa gua yang Bisa dibilang gua yang disalahin terus bro Ngerti gak sih Iya Diomongin lah apa segala macem Gua gak apa-apa bro Selama mereka gak nyuntuh orang-orang yang gua sayang Gua gak apa-apa gua aja bro Gitu loh Berarti lu defense selama ini bro Iya bro Hampir berarti berapa? Dua tahun Lu bertahan gitu Dua tahun ya Dari Berarti kalau misalkan segitu framingnya Seolah-olah lu tuh yang jahat bro Nah Kalau misalkan Lu memutuskan untuk mengambil tindakan seperti itu Ini netizen-netizen ini semuanya tuh menganggap Biang dari perceraian ini Adalah lu Dan lu yang dicap Sebagai jahat gitu lah Disini Itu loh Yang gua liat Apa ya bro Karena gua sih Gak ada masalah Gua mau dicap kayak begitu bro Ini udah tanggung jawab juga sih bro Buat gua ya itu udah tanggung jawab gitu loh Gua rela yang penting Orang-orang yang gua sayang gitu loh Terutama anak-anak gua Yang gak digituin sama orang lain gitu loh bro Itu yang gua paling mikirin bro Gua mah gak apa-apa bro Gua digituin juga Udahlah Wajrit Enggak kebayang gua Iya karena kan bro Gila Apa ya Iya Mantan istri sama suami Ada kan Kayak begitu Oke Tapi mantan anak gak ada lah bro Gitu loh Iya sampai kapanpun Sampai kapanpun gitu loh Bener sampai kapanpun dia tetap darah daging lu Tapi kalau sekarang gua tanya Lu masih ada rasa sayang sama Selin Rasa sayang sih sebagai sahabat ya bro ya sekarang Sebagai sahabat Karena biar bagaimanapun juga kan Dia yang ngurusin Ngejaga anak-anak juga Kita ngejaga bareng-bareng gitu loh Kita tetap harus komunikasi buat anak-anak Gitu loh Tetap Tetap kita komunikasi baik-baik Anak gimana kabarnya pas kami Itu harus dijaga banget bro Gitu Dan gua sih sama Selin Masih komunikasi baik-baik Gitu loh bro Karena gua gak mau lah Anak gua tuh ngerasa kayak Kehilangan kasih sayang Kedua orang tua bro Itu gua paling gak mau bro Respek Bener respek Gila Bro lu tepuk tangan dong bro Respek lu Gila Ternyata lu Se Apa ya Gak kayak Gak kayak yang di Cinetron bro Eh Di sinetron Sinetron bro Dunia Beda ya Respek gua Asli respek gua Gimana hormat ini ya gua Kapten Jakarta Luar biasa loh Sumpah Ternyata memang sebaik itu loh bro Apalagi kalau tentang urusan keluarga ya Iya Pastilah bro Anakan bro Parah Respek Parah Bener Nah Kalau misalkan Apa sih Tadi kan lu udah Udah sempet singgungnya Tidak kan gua pengen Pengen denger jawaban detailnya Kenapa lu gak pernah Posting Anak-anak lu Gitu di social media lu Nah kalau gua sih bro Soal gak posting anak Di social media Atau apa ya Karena gua kadang Lebih mikir ya Gua pengen Spend time Sama anak gua Bener-bener Spend time banget Gak perlu ada orang Yang tau gitu loh bro Khusus gua Sama anak-anak gua Karena kan gak semuanya Harus diposting bro Menurut gua sih Oke Kalau gua pengen posting Ya gua posting gitu loh Kayak kemarin Gua sempet posting Sama anak-anak gua Ya karena gua pengen Momen yang bener-bener Ya gua sama anak-anak gua Gitu loh Ah yang sama anak Bener-bener gitu Gak keganggu sama Handphone Harus rekam Gua kadang gitu bro Karena Segitu private-nya Mungkin gua bro Kadang Kadang gitu gua bro Karena Ya Momen-momen Sama anak tuh Lebih pentingnya Buat gua ya Ngerasa Berdua gitu loh Gak perlu direkam juga Gak apa-apa Iya Gua merasakan sih Suatu hal yang Memang harus quality time Tanpa harus Rekam posting Itu kan segala macem Berarti gak perlu Rekam posting Gak melulu semuanya Itu di rekam posting ya Iya Kalo gua sih gitu ya bro Gak perlu semuanya harus Rekam posting Iya Di posting Ini juga ada pesannya juga nih Ini ada pesannya juga Jadi gak semuanya harus rekam posting Tuh dengerin Aldi Tahir Jangan rekam posting Rekam posting Gak semuanya Ingat Oh kalo Aldi Tahir kerjaan ya Kerjaan Oh iya Postingannya banyak pak Banyak ya Sumpah 11 ribu lebih Rekam posting Gua gak Gak kena detek Hah Detek gitu Gak tau gue bro Ini kalo ini sampe viral Lu dibuatin lagu pak Oh iya Waduh Diajak duet lagi Stephen William Oke 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 bro Dari semua tadi jawaban lu Tentang Anak Dan semua tentang kehidupan lu Yang selama ini diberitakan media Gua itu Respect banget Sama lu bro Luar biasa respect Wah thank you bro Cuman ya Ya manusia Pasti ada kurangnya lah bro ya Nah cuman gue sekarang Belajar untuk lebih baik lagi bro Dan lebih bijak sih Gitu Bahkan pas gue ketemu sama Pasangan gue yang sekarang Gue banyak belajar juga bro Dia ngerubah gue untuk jadi yang lebih baik lagi Oke Selalu nge-support gue gitu bro Bahkan di kondisi gue yang Paling buruk lah bro Bisa dibilang gitu Dia tetep nge-support gue gitu Oke Istilahnya kayak Tetep lah gak Gak kabur gak kemana gitu Tetep nge-support gue gitu Dan itu gue Menghargai itu bro Iya Sekalipun Banyak banget mungkin ya yang Tuduhan-tuduhan ke pasangan lu sekarang Iya Itu luar biasa Pasti banyak kan Itu berat juga sih Itu buat dia bro Tapi dia tetep support Dia tetep nge-support gue tetep nge-support dia Kita saling ngedukung lah bro Saling ngebantu gitu Respect Respect pak Gue udah kayak orang benar ya bro Iya Pas lu Masuk jadi PDI Nah PDI Iya ngikutin si Feral Oh iya dia masuk Iya 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 Feral PAN ya PAN dia PAN 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 gitu Eh angga Oke bro Terakhir nih Tadi kan pesan-pesan buat anak lu udah Sekarang Gue pengen Lu ngomong Ke Kalayak umum luar sana Atau netizen-netizen luar sana Apa pesan dari seorang Steven William Untuk mereka Ya Pesan gue sih simple ya bro ya Ya Kalau mau didengerin juga Gak apa-apa Kalau enggak juga yaudah gitu loh Cuman pesan gue Ya Menggunakan sosial media itu Dengan bijak lah Menurut gue bro ya Dan Kalau misalnya Mau menggunakan itu Pakai hati nurani lah Gitu loh Ada hal-hal yang bisa dibahas Di media Ada hal-hal yang gak bisa Gitu loh Karena gue juga kan Menggunakan sosial media itu Untuk menghibur bro Kayak misalnya orang yang Misalnya yang Ngeliat sosial media gue Kegiatan gue sehari ya gue Memberikan Energi positif bro Oke Bukan hal-hal yang Gitu Ya kalau gue sih gitu sih Oke Respect All the best Steven Thank you udah mampir kesini Siap bro Oke ya Pokoknya sukses selalu buat lo Iya Steven William Sampai ketemu di Next podcast ya bro Iya Oke Bye bye Semuanya Tapi terakhir bro Satu lagi gue ada pertanyaan Bagaimana tanggapannya Atau hubungannya Selin Sama pacar lo yang baru Tapi nanti aja ya Di next podcast ya Iya Oke Bye 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 Terima kasih.